Intro Kita membahas tentang orang tua itu Kalau gak ada urusannya sama uban Biasanya itu hubungan sama tulang Kalau kita bicara tentang Nabi Zakaria Ini saya kasih tau ya Supaya Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di rumah Nah ini ternyata nanti lucu nih Anunya Apa namanya Kisahnya Bukan kisah Nabi Zakaria Tapi maksud saya setelahnya itu apa yang kita bisa ambil Faedah dari sini Kita tau bahwa Nabi Zakaria kan Mengadukan pada Allah tulang-tulangku sudah Kropos, sudah gak kuat, sudah lemah gitu kan Kemudian rambutku juga sudah mulai memuti Seperti telah bahasanya dalam sholat surat Mariam itu Nah berarti disini ceritanya ada urusan yang sama tulang Nah makanya Ibu Bapak sekalian Supaya tulang Anda tetap bisa berdiri kokoh Tulang Anda bisa tetap berdiri Untuk Anda bisa melaksanakan sholat Dengan berdiri Loh kok hubungan sama sholat berdiri Iya karena pahala sholat duduk kan setengah Ya pahala sholat baring setengah lagi Jadi rugi Ya Ini minta sama Allah ketika Anda makan sesuatu Ya Allah Jadikan makanan ini Makanannya bisa menguatkanku Untuk bisa sholat berdiri Supaya sholatnya pahalanya Sempurna Begitu maksudnya Ya subhanallah ya Itu secara-caranya Nah itu bagaimana caranya Yang pertama Adalah Anda Membalance Yang menyeimbangkan Lemak-lemak dalam tubuh Anda Maka Lemak-lemak itu yang paling bagus Lemak-lemak yang bersumber Lemak-lemak yang berasal dari Omega 3 salah satunya Contohnya apa Ya minyak zaitun Ya atau mungkin VCO Ya Itu yang juga baik untuk menjaga kesehatan Atau Densitas dari tulang Jadi Anda sudah mulai itu Mengkonsumsi ya Asupan-asupan Yang berasal Dari Minyak zaitun Atau VCO tadi Nah Dokter Saya gak punya anggaran Untuk Minum VCO Atau makan Minyak zaitun Karena itu harganya emang tidak lazim Gak apa-apa Saya kasih solusinya lebih gampang Sama calah Apa itu? Itu Santan Santan itu lemaknya sangat baik Buat jantung Buat tulang juga Termasuk juga Cemilan Itu cemilan Jadi kelapa yang sudah tua Itu Bapak Ibu sekalian Itu sangat baik dikonsumsi Jadi mungkin Itu bisa jadi camilan Yang orang sering bilang Kalau makan kelapa itu Atau makan kelapa parut ya Itu nanti bisa kremi Gak jelas apa dasarnya itu Ya Itu juga lemak yang sangat baik sumbernya Ya Nah Itu salah satu contohnya Salah satu contoh Lemak-lemakan Yang baik termasuk lemak yang berasal dari Nabati ya Seperti Apa Alpukat Alpukat Itu sangat baik Alpukat Bapak Ibu-ibu makan alpukatnya Jadi alpukatnya Wah saya makan alpukat dok Iya Alpukatnya satu Satu apa Satu sendok Makan Sisanya air sama Kental manis Ini yang gak benar Ya Makan alpukatnya Benar-benar makan alpukat Alpukat dimakan Ya kasih Madu sedikit Kalau perlu madu Ya kasih kurma sedikit Ya itu mungkin di blender sama kurma Ya Bukan pakai yang gula-gula pasiran Segala macam Ya Kemudian Ternyata ada juga lagi bisa menguatkan tulang Anda Yang berasal dari sumber yang bernama Kolagen Kolagen ya Kolagen dari mana kita bisa dapatkan itu Subhanal ternyata kolagen nih Paling banyak dimana coba Sisik ikan Ini kita buang Sisik ikan tuh kolagennya tinggi Maka saya Ada seorang dokter Jepang tuh makan Dia katakan ikan tuh sebenarnya kalau anda mau makan Makan se-se ikannya Jadi kalau bisa mah ikannya di presto Atau di apain Nah kayak gimana Ceratnya sehingga sisiknya tuh gak kehilangan Karena kolagen tuh Subhanallah Itu yang bikin kerut Apa Bikin kulit kita itu jadi apa Elastis tuh Ya Dia juga Bisa juga sebagai anti peradangan Oh banyak tuh anti aging Macam-macam tuh Maafkan saya gak ingat semua juga Mampaknya kolagen Subhanallah Banyak sekali Subhanallah Subhanallah Subhanallah